Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dari seluruh daerah se-provinsi Jambi, kalau Kabupaten Moro Jambi berpotensi paling parah kualitas kebakaran hutan dan lahan dan nomor dua terparah Tanjung Jabung Barat, lalu terparah ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Timor. Tiga daerah ikut memiliki lahan gambut yang luas, maka berpotensi kondisi api lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jambi. Macam pada saat kejadian tahun 2015, tiga daerah tersebut terjadi karhutlah besar-besaan berimbas buruknya kualitas udara pada luar Provinsi Jambi. Dahulu dicanangkan pemerintah, penjagaan karhutlah salah sekutnya dengan pembentukan kanal, selain adanya bantuan air dari luar, yaitu kanal dimaksudkan supaya cadangan air tetap terjago di dalam lahan gambut. Berbeda dengan San Eko, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tanjung Jabung Timor, Mas Yadi mengatakan kalau pemerintah edak memperkenankan penambahan kanal, karena dapat memperparah tegurusnya air di bawah gambut. Kalau semakin banyak kanal, maka air di bawah lahan gambut kian berkurang, karena mengalir ke kanal, dan gambut kian kering. Akibatnya gambut mudah termakan oleh api. Lahan itu harus tetap lembab. Kalau semakin banyak kanan-kanan dibuat, lahan gambut selama-kelamaan akan kering, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah ini sesuai dengan PP1 2016 tentang Batan Restorasi Gambut. Doli Molana, Jambi TV